Bagaimana sepak terjang Pak Gatot dan bagaimana kehidupan pribadinya? Bagaimana sepak terjangkau terjangkau? Ayahnya Suantio memberikan nama Gatot karena terinspirasi dari nama seorang pahlawan, yang kini namanya dijadikan sebagai nama jalan protokol di Jakarta, yakni General Gatot Subroto. Suantio adalah seorang purnawirawan infanteri TNI dengan pangkat terakhir letnan kolonel. Sang ayah juga pernah menjadi anak buah dari Gatot Subroto dalam Laskar Kemerdekaan di Banjumas. Meski sempat menjadi orang nomor satu di TNI, tapi kehidupan pribadi Pak Gatot jarang terekspos ke media. Begitu juga dengan sang istri Eni Trimurti. Ibu tiga anak tersebut memang jarang terlihat karena kesibukannya sebagai ketua umum Dharma Pertiwi. Ketiga anak Pak Gatot, Bayu Yuda Nurega Riyadi, Ines Titi Sari, dan Almarhum Inkah Marta Nurega. Kini anak pertamanya, Bayu Yuda, juga berprofesi sebagai tentara. Menikah di tahun 2016 dengan sang pujaan hati yang bernama Haris Quirin. Selain itu, sang putri Ines Titi Sari juga diketahui telah dipersunting oleh sang kekasih, Letu Infanteri Tendri Aryo. Setelah mengulas sedikit tentang keluarga Pak Gatot, sekarang mari kita kulik satu persatu. Perjalanan Pak Gatot dimulai sejak dirinya mengikuti pendidikan militer. Pendidikan militer yang pernah diikuti diantaranya adalah kursus dasar para, kursus dasar kejabangan infantri, kursus lanjutan perwira atau sus lapah 1 dan 2. Selanjutnya, Pak Gatot Muda melanjutkan ke sekolah staf dan komando TNI AD, sekolah staf dan komando TNI, kursus komandan koren, kursus strategi perang semesta, dan kursus lembaga ketahanan nasional atau LEMHANAS. Setelah mengetahui pendidikan militer, Pak Gatot memulai karirnya sebagai seorang tentara di usia 22 tahun. Saat itu, dirinya lulus dari Akademi Militer dan memulai anak tangga karirnya satu persatu. Berikut ini beberapa jabatan yang sempat diemban olehnya. Yang pertama, Komandan Pleton MO81 Kompi Bantuan Batalion Infantri 3-15, Garudan. Kedua, Komandan Kompi Senapan B Batalion Infantri 3-20, Badak Putih. Yang ketiga, Komandan Kompi Senapan C Batalion Infantri 3-10, Kidang Kanjana. Keempat, Kepala Urusan Dalam Detasemen Latihan Tempur. Kelima, ADC Panglima Kodam 3, Siliwangi. Keenam, PS Kepala Seksi 2, Operasi Korem 174, Anim Tiwaningap. Lalu yang ketujuh, Komandan Batalion Infantri 731, Kabaresi. Kedelapan, Komandan Kodim 1707, Merauke. Kesembilan, Komandan Kodim 1707, Jayapura. Lalu yang kesepuluh, Sekretaris Pribadi Wakil Kepala Staff Angkatan Derat. Yang kesebelas, Komandan Brigade Infantri 1, PIK Jayasakti. Kedua belas, Asisten Operasi Kepala Staff Kodam Jaya. Ketiga belas, Komandan Resimen Induk Daerah Militer Jaya. Keempat belas, Komandan Korem 061, Surya Kencana. Yang kelima belas, Kepala Staff Divisi Infantri 2, Kostrad. Keenam belas, Direktur Latihan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat. Yang ketujuh belas, Gubernur Akademi Militer. Lapan belas, Panglima Kodam 5, Berawijaya. Ke sembilan belas, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat. Yang ke dua puluh, Panglima Komando Cabang Strategis Angkatan Darat. Yang ke dua puluh satu, Kepala Staff TNI Angkatan Darat. Kedua puluh dua, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan yang ke dua puluh tiga, Pati Mabes TNI AD. Setelah membahas tentang jabatan yang pernah diemban Pak Gatot, kurang lengkap rasanya kalau belum membahas penghargaan dan tanda jasa apa saja yang sudah diterima oleh beliau. Kita mulai dari penghargaan dan tanda jasa di dada kanan. Pak Gatot pernah meraih brevet Hiu Kencana, Wing Penerbang TNI AU, Wing Terbang TNI Angkatan Darat. Sedangkan di dada kiri, Pak Gatot pernah meraih brevet kualifikasi Komando Kopassus dan brevet para dasar. Gak hanya itu, beberapa penghargaan lain juga pernah diterimanya. Seperti yang pertama, Bintang Mahaputra. Lalu Bintang Dharma, Yudha Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swabwana Paksi Utama, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararia, Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Order of National Security Merit First Class Korea Selatan. Lalu Darjah Padukah Keberanian Lailah Terbilang Yang Amat Gemilang Peringkat Pertama atau DPKT Brunei. Keempatlas, Pingat Jasa Gemilang Tentera, Singapura. Pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera, Malaysia. Darjah Utama Bakti Cemerlang Tentera. Lalu Satya Lencana Kesetiaan 32 Tahun, Satya Lencana Dharma Bantala, Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun. Satya Lencana GOM 9 Raksaka Dharma, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Kesatria Yudha, Satya Lencana Seroja Penghargaan 3 kali, lalu Satya Lencana Duidia Sista, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Pin Alumni Sesko TNI, Pin Alumni Lemhanas, dan Brevet Kualifikasi Intai Tempur atau Taipur. Selain puluhan penghargaan tersebut, Pak Gatot juga pernah ditugaskan sebagai Komandan Upacara Bendera dalam HUD RI ke-58, tepatnya tanggal 17 Agustus 2003. Tak hanya aktif dalam kegiatan-kegiatan TNI, Pak Gatot juga cukup diperhitungkan dalam aktivitas kebangsaan. Dirinya pernah bergabung dengan para aktivis sosial untuk mendukung toleransi beragama selama periode unjuk rasa di Jakarta pada 2016 silam. Bersama dengan Menteri Sosial Kofi Faindar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian, Yeni Wahid, Mereka menggalang dukungan untuk persatuan antaragama sebagai penyeimbang dari aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, yang saat itu diwarnai dengan kisru intoleransi dan sinofobia. Pasca pensiun tahun 2018 silam, Pak Gatot menyerahkan laporan harta kekayaannya senilai Rp26,6 miliar. Jumlah harta kekayaan tersebut berasal dari sejumlah tanah atau bangunan di 17 titik berbeda. Nilai tanah dan bangunannya ditaksir mencapai Rp15,4 miliar. Semua aset tersebut berlokasi di Maluku Tengah, Bogor, Sukabumi, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Depok, Klungkung, dan Surakarta. Selain itu, Pak Gatot juga melaporkan harta bergerak berupa mobil Toyota Harrier Jeep tahun 2001 senilai Rp120 juta, mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2006 senilai Rp385 juta, dan mobil Toyota Kijang Super tahun 1996 senilai Rp40 juta. Selain itu, masih ada lagi harta bergerak lainnya senilai Rp46 juta. Dirinya juga punya kas setara Rp10,6 miliar. Banyak yang menilai dibalik kesuksesan sang Panglima ada banyak kontroversi yang juga mengiringi perjalanan karirnya. Salah satu kontroversi yang sempat membuat gempar publik adalah memerintahkan pemutaran film G30 SPKI secara masif kepada jajarannya. Hal inilah yang diduga menjadi pemicu utama pemecatannya sebagai Panglima TNI. Masa jabatannya memang terbilang singkat, Pak Gatot hanya menjabat selama kurang lebih dua tahun lamanya. Namun bukan hanya itu, Pak Gatot juga sempat menuai kontroversi lainnya. Sebut saja di tahun 2016, Pak Gatot menegaskan dukungannya pada aksi Masa Bela Islam. Meski sempat terjadi kericuhan, namun dirinya tetap menganggap aksi tersebut adalah aksi damai demokrasi Indonesia. Selain mendukung aksi Masa 411, Pak Gatot juga diisukan akan turun langsung mengikuti Aksi 212, yang terjadi di bulan Desember 2016 silam. Namun hal tersebut dibantah oleh Kapus PN TNI Majen Wuryanto. Di tahun 2020, Pak Gatot kembali berulah. Kali ini dirinya mengunggah postingan berbau hoax di akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, Pak Gatot mengatakan bahwa China sebagai negara asli virus COVID-19. Warga yang ateis atau berpaham komunis, berbondong-bondong untuk mendatangi Masjid Dana melakukan sholat berjamaah. Namun tidak lama kemudian, postingan tersebut dihapus Instagram dan dilabeli sebagai berita yang tidak benar. Terima kasih telah menonton!